Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik Sobat Texas, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat Berjumpa kembali dengan Kaela di channel Edukasi Eksis Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan Pada video kali ini, Kaela akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang iman kepada kodo dan kodar Adik-adik Sobat Eksis, sebagai seorang muslim kita harus meyakini 6 hal yang disebut sebagai rukun iman Salah satunya yaitu meyakini tentang kodo dan kodar Namun, apa itu kodo dan kodar? Nah, agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai Adik-adik Sobat Eksis, sekarang kalian perhatikan keadaan diri ataupun lingkungan kalian Apakah terdapat beberapa kekurangan pada keadaan diri ataupun kehidupan kita? Pastinya terdapat beberapa kekurangan pada tubuh ataupun kehidupan kita Namun, apakah kekurangan tersebut menjadi alasan untuk kita merasa malu, sebal, atau kurang optimis? Mungkin banyak diantara kita yang memiliki kekurangan fisik ataupun keadaan Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang penuh kekurangan Namun, fisik dan keadaan kita saat ini adalah sebaik-baiknya takdir dan ketentuan dari Allah SWT Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa menerima ketentuan yang telah Allah tetapkan pada diri kita? Yang pasti sebagai hambanya kita harus menerima secara ikhlas Dan mensyukurinya dengan tetap bertawakal kepada Allah SWT Agar dapat meraih kebahagiaan hidup Lalu, kita sebagai hamba Allah juga harus yakin bahwa segala ketentuan dari Allah SWT adalah yang terbaik menurut Allah SWT Ketika kita mengimani dan menerima takdir yang telah Allah tetapkan pada diri kita Maka kita telah mengimani adanya kodoh dan kodar Apa itu kodoh dan kodar? Kodoh artinya ketentuan, ketetapan, atau keputusan Secara istilah, kodoh adalah ketentuan atau ketetapan Allah SWT Atas segala sesuatu, baik itu kebaikan maupun keburukan bagi setiap makhluk Yang ditetapkan sejak zaman azali yang tertulis dalam kitab Lawul Mahud Sementara itu, kodar berasal dari kata kodaro, yak diru kodaran Artinya, kepastian, peraturan, dan ukuran atau kadar Secara istilah, kodar menurut Syekh Nawawi al-Bantani Yaitu perwujudan atau realisasi atas ketentuan yang telah ditetapkan Allah atau kodoh Sesuai dengan kehendaknya Kodar sering disebut dengan takdir yang berlaku di masa lampau, masa sekarang, atau di masa yang akan datang Takdir saling berpengaruh dengan hukum sebab-akibat Hubungan antara kodoh dan kodar merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan Dan merupakan satu kesatuan karena kodoh diibaratkan rencana Sedangkan kodar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala adalah melakukan kodernya sesuai dengan kehendaknya Contoh dari kodoh adalah Allah menetapkan semua makhluk akan mendapat riski Sedangkan contoh dari kodar adalah riski yang diterima makhluk akan berbeda-beda Sesuai kadar yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ukur Adik-adik sobat eksis, kalian sudah mengerti bukan bagaimana konsep tentang kodoh dan kodar itu? Nah sekarang kita simak yuk dalil tentang iman kepada kodoh dan kodar Kalian simak dengan baik ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Surah Al-Fatihah Artinya, tidak ada bencana atau apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu Kecuali telah tertulis dalam kitab Laukh Mahfud Sebelum kami mewujudkannya, sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Quran Surah Al-Hadid ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Surah Al-Fatihah Artinya, yaitu zat yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutupun dalam kekuasaannya Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat Quran Surah Al-Furqan ayat 2 Walaupun setiap manusia telah ditetapkan takdirnya Namun bukan berarti manusia tinggal dia begitu saja dan menunggu tanpa berusaha ataupun berikhtiar Manusia tetap wajib berusaha dan berikhtiar agar mendapatkan yang terbaik baginya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan manusia untuk menjalani kehidupan Dengan berikhtiar ataupun berusaha sekuat tenaga dan diiringi dengan doa Terkait hubungan antara kodok dan kodar dengan ikhtiar dan doa Sebagian ulama berpendapat bahwa takdir dibagi menjadi takdir mu'alak dan takdir mubrom Takdir mu'alak, yaitu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya Sedangkan takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang pasti berlaku dan manusia tidak diberikan peran untuk memujudkannya Takdir mubrom tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia Contoh takdir mu'alak adalah seorang anak yang dapat meraih cita-citanya karena ia rajin belajar Sedangkan contoh dari takdir mubrom adalah waktu kelahiran dan jenis kelamin seseorang Nah itulah tadi materi tentang iman kepada kodok dan kodar Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis Oh iya jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya Terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semoga bermanfaat